kenapa orang yang taat sholat, puasa, zakat, ngaji hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan mengapa peminum khomar, bezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang, kenapa tak ada kesusahan maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah azab yang lebih mengerikan daripada penyakit azab, berbalut, nikmat, istidraj namanya bukankah Nabi-Mu pernah berkata Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim Nabi yang berkata demikian orang zalim itu dia ulur dengan nikmat ketika Allah mengazab mereka tak sedikitpun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah karena kenikmatan sudah habis mereka habiskan di dunia